Bangsa kami insya Allah tidak akan konflik sampai yaumil akhir. Kenapa? Karena bangsa kami adalah sepotong tanah dari surga dijaga oleh wali-wali Allah. Tetapi Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi negara pemersatu bangsa yang digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara. Siapa yang menggali? Siapa yang merumuskan? Tidak ada lain adalah para awliya-awliya Allah, wali-wali Nusantara, para ulama, tokoh bangsa, tokoh agama, tokoh nasional yang dipimpin oleh yang mulia Panglima Besar Revolusi, Insinyur Ahmad Soekarno atau sering disebut Bong. Jadi Pancasila ini adalah sangat syarih. Kenapa? Karena semua sila-sila dalam Pancasila diambil dari inti sari kitab suci Al-Quran maupun kitab-kitab suci agama. Tidak ada satupun sila-sila dalam Pancasila yang bertentangan dengan agama, dengan Al-Quran. Karena semua sila dalam Pancasila adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cutikan video bersama Bigjen Ahmad Nurwahid dari Densus. Beliau dengan tegas menjelaskan bahwa Indonesia adalah negeri yang diamanahkan. Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua yang berasal dari surga untuk kita jaga bersama-sama. Yang berazaskan atau beridiolukan Pancasila kita sudah terbukti. Bisa hidup berdampingan dalam bingkai, bineka, tunggal ika, rukun, damai tidak ada masalah, tidak ada kejolak. Ini harus betul-betul kita jaga. Ini yang harus betul-betul kita sadari. Kita tanamkan dalam diri kita bahwa menjaga keutuhan NKRI adalah tanggung jawab kita bersama. Tentunya kita berpikir ulang seumpama Indonesia dalam keadaan chaos. Ibadah tidak akan kusuk. Semuanya akan kacau, balau, tidak terkendali. Alhamdulillah hari ini kita masih menikmati kedamaian, kesejukan, ketentraman. Ini harus betul-betul kita jaga. Dan tentunya ini tidak lepas dari ideologi yang kita sepakati bersama, yang dirumuskan oleh para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia, yakni para wali, para tokoh-tokoh seperti yang disampaikan oleh Brigjen Ahmad Nurwahid tadi. Kita simak video berikutnya bagaimana beliau dengan jelas menceritakan kepada kita semua. Luar biasa. Berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai agama, tetapi kita tetap rukun, damai, tidak ada konflik. Alhamdulillah ini harus betul-betul kita jaga. Kita dengarkan bersama-sama. Ketika saya berkunjung ke negara-negara konflik, negara-negara muslim, Surya, Pakistan, Irak, dan beberapa negara yang lainnya. Di sana saya ketemu dengan para pengamat politik, pengamat intelijen, pengamat terorisme. Mereka bertanya kepada saya, kenapa negara Anda belum konflik? Kira-kira Bapak Ibu kalau ditanya begitu marah enggak? Marah enggak? Tapi saat itu Alhamdulillah saya tidak marah karena saya menyadari ketidaktahuan mereka. Karena saya menyadari bahwa mereka tidak tahu tentang potensi dan kekuatan bangsa Indonesia. Dan karena mereka sebagai seorang ahli politik, ahli intelijen, ahli teroris, belum menemukan teori apa yang bisa menjelaskan bangsa Indonesia yang memiliki potensial konflik terbesar di dunia sampai detik ini. Dan insya Allah sampai yaumil akhir tidak akan konflik. Tepuk tangan untuk bangsa Indonesia. Bapak Ibu waktu itu saya jawab. Bangsa kami insya Allah tidak akan konflik sampai yaumil akhir. Kenapa? Karena bangsa kami adalah sepotong tanah dari surga dijaga oleh wali-wali Allah. Betul? Waktu itu beliau enggak ngerti orang barat. Apa itu wali-wali Allah? Maka saya bilang wali-wali Allah adalah kekasih-kekasih Tuhan. Yang diutus pada bangsa kami untuk merumuskan dasar negara ideologi bangsa yang namanya Pancasila. Sehingga Pancasila mampu mempersatukan bangsa kami. Mereka paham Bapak Ibu. Bangsa Afganistan. Tujuh suku bangsa. Pecah menjadi konflik sampai sekarang enggak rampuk. Hanya tujuh suku bangsa. Perang konflik sampai detik ini enggak selesai-selesai. Sekarang penguasanya Taliban. Bahasanya satu. Agamanya 99,9 persen muslim. Sukunya cuma tujuh. Konflik. Bangsa Arab. Satu suku bangsa. Satu bahasa. Satu agama. 99 persen muslim. Pecah menjadi 22 negara. Bangsa Eropa. Hanya dua atau tiga etnis suku bangsa. Menjadi 27 atau 30 negara. Sekarang ada perang Ukraine lawan Rusia. Tambah lagi ada yang mau merdeka. Bapak Ibu. Bangsa kita. Bangsa Nusantara negara Indonesia. Bapak Ibu tahu berapa sukunya? Seribu tiga ratus lebih suku bangsa. Berapa? Seribu tiga ratus lebih suku bangsa. Bahasa lokalnya ada 714 lebih bahasa lokal. Membahasa Jawanya di Indramayu sama Jawanya di Jawa Tengah saja sudah beda. Makanya saya kalau di Sunda itu saya juga takut ngomong dahar. Kalau di tempat kami di Jogja sana dahar itu halus. Di sini apa? Kasar. Di sini yang halus apa? Tuang. Nah di tempat saya tuang. Kasar. Saking kayanya bahasa lokal. Agamanya paling banyak di dunia. Ada Islam. Hindu. Buddha. Katolik. Konghucu. Protestan. Belum lagi aliran-aliran kepercayaannya yang terhimpun dalam himpunan penghayat kepercayaan Indonesia. Kalau di Jawa Barat itu yang terkenal ada Sunda Wiwitan. Betul? Ada Kapitayan. Padui. Betul? Dan beberapa aliran lagi. Lebih dari seribu firkoh yang terhimpun dalam himpunan kepercayaan Indonesia. Di tempat saya di Jawa. Jawa Tengah. Di Jogja. Ada Sabto Dharma. Ada Dharma Gandul. Gandule Mbah Darmo. Nah ini. Tapi ini guyon kali ini. Saking banyaknya. Sukunya seribu tiga ratus. Bahasanya tujuh ratus lebih. Agama dan kepercayaan yang paling banyak di dunia. Tersebar pada tujuh belas ribu empat ratus lapan puluh pulau lebih. Ribuan pulau lebih dari empat ribu pulau dari tujuh belas ribu pulau dari tujuh belas ribu lebih tadi belum dikasih nama. Makanya IKPT Pak Soleh berdoa supaya banyak rezeki nanti beli pulau sendiri dikasih nama IKPT. Amin. Bayangkan heterogenitas, kemajemukan, pluralitas bangsa Indonesia bisa bersatu. Bahkan sudah digoyang. Bahkan sudah diadu domba. Tidak bisa. Kenapa? Tadi dijaga oleh wali-wali Allah yang formalnya disatukan oleh ideologi negara, ideologi bangsa yaitu Pancasila. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Bangsa kami saya bilang sama mereka. Orang-orang Barat itu. Tidak akan bisa dikonflik. Kenapa bangsa kami Indonesia memiliki budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Yaitu silaturahmi dan gotong rayam. Saya bilang. Di negara Anda, negara maju. Warganya sehari tidak kerja, sehari tidak makan. Seminggu tidak kerja, seminggu tidak makan. Bangsa kami, seumur-umur tidak kerja, makan terus. Kenapa? Ada silaturahmi dan gotong rayam. Kenduri, yasinan, tahlilan, maulidan. Betul? Iya. Makanya heran kalau ada aliran, ada firkoh. Kok membitahkan budaya dan kearifan lokal. Yaitu yasinan, tahlilan, berjanji, maulid, sawalan, macam-macam. Yang esensinya adalah silaturahmi dan gotong. Ya mohon maaf ini, saya pakai cang kemelek ini. Mungkin secara fikir, tadi itu budaya dan tradisi kearifan lokal. Tetapi esensinya, wajib. Pertanyaan saya, dalam Islam mewajibkan silaturahmi enggak? Wajib enggak? Mewajibkan gotong rayam enggak? Lita'arofu, wajib enggak? Wajib. Hanya di-framing, di-casing dalam bentuk budaya kearifan lokal. Sedekah bumi, kenduri, berjanji, apalagi, tawasulan. Iya. Itu harus dipertahankan. Wah, mereka baru mulai manduk-manduk. Baru saya bilang, yang ketiga, bangsa kami punya komunitas-komunitas masyarakat. moderat, yang siap berjibaku mempertahankan negara, berjibaku melawan segala bentuk penjajahan. Dengan jargon hubul waton, ada NO, Muhammadiyah, Al-Wasiliyah, Nadhatul Waton, Darudakwah wal-Irsyad, Matlaul Anwar, dan banyak lagi yang tergabung di dalam LPOI. Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Nah, kebetulan saya di BNPT, membentuk yang namanya gugus tugas pemuka agama. Terdiri dari LPOI, tadi Lembaga Persahabatan Ormas Islam, dan LPOK, Lembaga Persahabatan Ormas Keagaman. Dari seluruh agama dan kepercayaan. Mohon doanya semoga itu mampu membangun harmonisasi bangsa Indonesia. Amin. Bapak-Ibu hadirin sekalian, untuk itu menjadi kewajiban kita segenap warga bangsa, untuk selalu menjaga PBNO tadi, Pancasila, BINIKA, Tunggal NKRI, dan Undang-Undang Dasar 19. Apalagi ini, mau menghadapi Pilpres dan Pilek, atau Pemilu 2024. Nah, ini hati-hati. Ini diadu domba, ini politisasi agama. Hati-hati. Kenapa? Radikalisme, terorisme, ini sejatinya adalah virus ideologi yang dikapitalisasi, yang digunakan untuk politik kepentingan di era proksi war. Ini yang namanya neokolonalism. Maka, saya minta semangat peki merdeka. Karena peki merdeka ini belum dicabut maklumatnya selama dari 1945 sampai sekarang. Ini maklumat Bung Karno ini. Mohon dijawab. Merdeka! Masih ada yang belum ini. Merdeka! Sekali lagi yang keras. Merdeka! peki ini sebagai wujud rasa syukur dan penyemangat kita. Kenapa? Kita ini jangan hanya merdeka secara formal. Merdeka secara kenegaraan. Tapi harus merdeka secara spiritual. harus merdeka secara hakiki. Kenapa? Karena kalau hanya merdeka secara spiritual tapi secara ekonomi, budaya, ideologi, dan lain sebagainya masih dijajah percuma. Betul? kita punya ideologi Pancasila. Pertahankan. Dengan ideologi Pancasila kita mampu melawan segala bentuk ideologi-ideologi transnasional yang dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia. Apa saja? Liberalisme, kapitalisme, sekularisme yang membuat oligarki. hanya segelintir orang menguasai perekonomian. Nah, ini penjajahan bentuk baru atau neokolonialisme. Yang kiri komunisme, maksisme, leninisme. Nah, tapi ini insya Allah sudah aman ini. Kenapa? Karena sudah ada larangannya, regulasinya yaitu TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 1966. Dikuatkan lagi yaitu dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999. Jadi Bapak Ibu, ini nanti banyak di media sosial kebangkitan PKI, kebangkitan komunis, bullshit itu semua hok. Kalau memang ada, maka langsung bisa ditindak oleh polisi dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999. Nah, tetapi ekstremisme atau transnasional kanan dan lainnya itu yang belum ada regulasinya. Apa? Yang kanan yang lainnya adalah tadi liberalisme, sekularisme, kapitalisme. Yang kanan apa saja? Wahabisme, khilafahisme. Ini yang sering oleh para ulama masyur yang tergabung dalam konferensi internasional di CES-nya dan di Al-Azhar. Kairul Mesir didefinisikan sebagai paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Ini nanti mohon Pak Kiai saat Mohido Hasanah ini mohon dijelaskan. Apa itu distorsinya? Distorsinya kalau saya tanya ke ibu-ibu sama bapak-bapak yang di belakang. Ini virus. Ini penularannya tidak lewat droplet kayak COVID-19 tapi penularannya itu lewat penglihatan dan pendengaran terutama di media sosial. Hati-hati pertanyaan jebakan. Kalau ada oknum penceramah ataupun apalah namanya mau ustad atau apa ya bertanya milih mana membela negara atau membela agama? Bapak-Ibu milih mana? Membela agama atau negara? Yang membela agama angkat tangan. Mohon maaf angkat tangan. Yang membela negara angkat tangan. Banyak yang moderat. ini pertanyaan jebakan dan ini yang sering diurukan oleh oknum penceramah yang tadi menanamkan ideologi transnasional kanan yang mengatas namakan agama. Bapak-Ibu milih mana? Ideologi Pancasila atau ideologi Islam yang milih ideologi Islam angkat tangan. Sudah mulai ini. Yang milih ideologi Pancasila angkat tangan. Yang lainnya ragu-ragu. Ini pertanyaan yang tidak apple to apple. Tidak equal. Bapak-Ibu Islam itu agama atau ideologi? Agama atau ideologi? Agama. Islam Islam itu agama yang sempurna bersumber dari firman Allah atau wahyu ilahi untuk rahmatan lil. Sementara ideologi itu ide paradigma pemikiran manusia. Nah, ketika Islam ditarik menjadi ideologi, ini yang oleh para ulama masyur disebut ideologisasi atau distorsi Islam. Hati-hati. Makanya kan selalu di gelorakan khilafah adalah Islam, ajaran Islam, ajaran syariat. Kan begitu. Padahal itu mengideologisasi. Ya. Nah, tadi juga bela agama atau bela negara. Bela negara atau bela Islam. Ini sering ditanyakan. Kalau ditanya begitu, bela negara. Kenapa? Karena bela negara sama saja aku. Bela agama. Emangnya bisa beragama dengan baik, dengan khusuk. Kalau negaranya hancur, seperti Afganistan, seperti Suria, seperti Somalia. Somalia itu lucu lagi nih. Satu agama, satu bahasa, satu suku bangsa, satu mazak, salafi wahabi di sana. Gegir sampai sekarang. Tidak selesai-selesai. Betul? Sudan, itu juga. Itu karena apa? Ya tadi, bela agama, bela Islam, tapi negaranya hancur. Sholat Jumatanya, Allahu Akbar, berjamaah bareng. Itu sudah mikir. Siapa yang duluan keluar. Begitu ada duluan keluar, berlama-lama di medjid. Kenapa? Begitu keluar, saling tembak. Tapi kalau negaranya aman, negaranya damai, maka kita bisa beribadah dengan khusuk. Betul? Yang kedua, kalau orang bela Islam, orang bela agama, itu sombong. Islam butuh kita, atau kita yang butuh Islam, Bapak-Ibu? kita yang butuh Islam, kita yang butuh dibela oleh Islam, inna dina inda lahil. Ya mohon maaf Pak Kiai, kalau saya kadang-kadang mengucap pakai ayat, bukan karena saya ustadz, apalagi Kiai, bukan. Tapi saya lebih pada al-polisi, al-densus ya. Karena saya orang densus. Itu Bapak-Ibu, jadi kita membela negara hubul waton minal iman, ini adalah acaran Islam, meskipun bukan hadis. Tapi ini perintah Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam hadis. Ini, kalau negaranya aman, damai, maka kita bisa beragama dengan baik, dengan khusuk. Dan yang terakhir, Bapak-Ibu semuanya, kalau ada. Nah ini sekarang yang rame itu apa itu ya? Masalah fenomena habaib ya? Betul? Betul? Nah nanti mohon dijelaskan sama Pak Kiai ya. Jangan ikut-ikut, udah biar aja. Itu bagian daripada mendekati pemilu. Saya banyak ditanya, saya bingung juga. apakah habaib atau habib itu duriah rasul atau enggak? Jawaban saya simple. Insya Allah seluruh warga bangsa duriah rasul. Paling tidak Rasulullah Adam alaih salam. Betul? Kan gak ada yang dari ketek monyet. Gak ada kan? Nah, tetapi kalau habib atau habaib itu dimaknai sebagai yang mencintai dan yang dicintai nah, itu yang general. Maka siapapun dia indikator untuk mencintai dan dicintai adalah akhlakul karimah. Akhlaknya, perilakunya, budi pekertinya. Kenapa? Karena ini misi utama para nabi wabil khusus Rasulullah Muhammad selalu ngalah nabi selalu ngalah nabi jadi kesimpulannya Bapak Ibu kebenaran kita di dalam bertuhan kebenaran kita di dalam beragama sangat ditentukan oleh kualitas akhlak perilaku budi pekerti kita terhadap sesama. Betul? Kenapa tadi misinya misinya nabi itu innaman bu'ithul liutamimah makarimal hanya dengan akhlakul karimah akhlak yang mulia maka cita-cita visi Islam rahmatan lil ngalamin akan terwujud percuma gak akan bisa Islam atau umat Islam itu mewujudkan rahmatan lil ngalamin kalau tidak berbudi pekerti luhur kalau tidak berakhlakul karimah karena setiap visi harus diikuti oleh misi visinya Islam adalah rahmatan lil ngalamin misinya adalah akhlakul karimah bapak ibu hadirin sekalian saya kira orasi kebangsaannya cukup sampai disini ya om gratis kok jalo nambah ya tapi sekali lagi saya mengucapkan minal aidin malfaizin mohon maaf lahir dan batin semoga